hai hai oke teman-teman berjumpa lagi di channel Faiz motor kali ini Faiz motor membuat tutorial proses cara lemer silinder blok sepeda motor semua varian saya menggunakan alat sederhana ya ini kebetulan alat lemernya dirakit oleh saya sendiri ya ini menggunakan bor duduk Oke teman-teman kita lihat proses lemer silinder blok menggunakan alat sederhana ini saya menggunakan tiga macam amplas ya temen-temen buat yang pertama buat awalnya saya menggunakan amplas 360 untuk mempermudah pada saat kita lakukan pemolesan silinder blok sedangkan buat yang kedua ukuran amplasnya saya menggunakan amplas ukuran 320 dia berfungsi untuk memperhalus dinding silinder pada saat kita lakukan pemolesan pada silinder blok buat yang terakhir ini buat finishing ya temen-temen saya menggunakan amplas 800 ataupun amplas 1000 ini berfungsi untuk memperhalus 100 ataupun dinding silinder bisa bersih seperti kaca ya ini hasil lemerannya apabila kita menggunakan amplas ukuran 800 ataupun 1000 buat waktu ya temen-temen ini bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit ya buat oversize 0 sampai 0,25 ya ini memakan waktu 15 sampai 20 menit sedangkan buat lompat ataupun ukuran 0 ke 0,50 kurang lebih memakan waktu 30 menit ya temen-temen ini kalau buat hasil juga lumayan bagus sama seperti alat yang beli jadi ya buat alat beli jadi dia sama hasilnya tergantung gimana kita mengolah hasil akhirnya buat temen-temen yang ingin membuka usaha lemer temen-temen bisa ikutin ataupun bisa contoh ya ini alat sederhana dari saya ini ini modelnya juga tidak terlalu besar ya temen-temen dibawah angka 10 juta sedangkan apabila kita beli alat jadi ya dia bisa mencapai 40 sampai 50 juta dengan alat kolter ya temen-temen dengan alat kolter nya kurang lebih harganya sekitar 40 sampai 50 juta buat bengkel kecil ya seperti saya kalau ingin membeli ataupun membuat usaha lemer dengan modal segitu itu sangat-sangat berat makanya saya membuat inisiatif ya inisiatif sendiri membuat alat lemer dengan modal sedikit tapi hasilnya sama seperti yang bermodal besar ya temen-temen cara penggunaannya juga ini bisa dibilang tidak terlalu sulit ya temen-temen kuncinya kita harus teliti dan jeli ya temen-temen kuncinya harus teliti dan jeli pada saat kita lakukan lemer silinder bloknya dibandingkan dengan alat yang harganya mahal buat biaya mulangin modalnya juga prosesnya cukup lama ya kalau kita menggunakan alat yang sederhana seperti yang ini buat mulangin modalnya kita tidak terlalu lama buat modalnya juga bisa dibilang bisa dibilang ringan ya temen-temen ini modalnya sangat-sangat kecil di bawah angka 10 juta oke temen-temen inilah prosesnya ya temen-temen bisa lihat sendiri ini tanpa saya skip dan saya tanpa saya edit ya temen-temen cara peles ataupun lemer silinder bloknya bagi temen-temen yang ingin membuka usaha lemer ataupun press temen-temen bisa lihat di video-video saya ya saya membuat tutorial tentang cara lemer ataupun press baik press setang seher press pellet press segitiga kupu-kupu ini saya menggunakan alat modifikasi sendiri ini alatnya saya buat sendiri dengan modal yang sangat minim dan hasilnya ya lumayan bagus temen-temen bisa lihat di video-video saya buat alat ataupun spesial toolnya ini saya rakit sendiri ya temen-temen baik alat pressnya dan alat lemernya oke ini buat proses selanjutnya ini pergantian amplas ya ini saya menggunakan amplas 800 buat memperhalus silinder blok pada dinding linernya ini bisa hasilnya bisa bening seperti kaca ya temen-temen ini adalah hasil akhir ya ataupun finishingnya kuncinya ada disini ya temen-temen kita harus bener-bener teliti dan jeli pada saat pengukuran pistonnya oke kita usahakan tidak terlalu seret dan tidak terlalu lobok ya temen-temen oke ini proses slamer silinder bloknya sudah selesai ya temen-temen tinggal kita cek hasil akhirnya oke inilah hasil akhirnya ya temen-temen semoga bermanfaat tetap terus dukung channel kami channel face motor agar kami dapat berkembang dan bisa memberikan tutorial tutorial yang terbaik jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya agar temen-temen bisa melihat video-video terbaru dari faiz motor oke temen-temen terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati